Halo seluruh, gimana kabarnya? Sehat? Sudah hampir sebulan yang lalu kita membahas drama Vigilante ini dan akhirnya kita sampai di penghujung episode alias episode terakhir dan buat kalian yang baru mampir silahkan nonton drama ini dari awal biar ngerti alur ceritanya link episodenya sudah tak cantumkan di kolom deskripsi mari langsung saja, check it out episode ini dimulai dengan Johun yang sedang terkapar tak berdaya di rumah sakit dimana yang kita ketahui kalau di episode yang lalu Jiyong berhasil menyelamatkan Johun dari kematian saat ia diserang oleh anak buah Kim Samdo namun ternyata di saat itu ada seseorang yang entah siapa berhasil merekam kejadian saat Johun hampir tewas dan ditolong oleh sosok Vigilante tentu menyebarnya video tersebut pun membuat publik jadi bertanya-tanya apakah sang polisi brutal Johun adalah rekan Vigilante atau bukan? namun di sisi lain ternyata semua kejadian itu sudah direncanakan oleh Jiyong karena ia hendak menjadikan Johun sebagai rekannya alias menjadi rekan Vigilante sementara itu setelah gagal membunuh Johun Kim Samdo yang sangat murka pun lantas memerahi anak buahnya bang karena menganggapnya tidak becus menjalankan tugas namun tidak seperti anak buah lainnya ketika ia mendengar Kim Samdo memaki dirinya bang pun dengan tegas memintanya untuk menjaga cangkemnya karena jika ia berani memakinya sekali lagi maka bang tidak akan segan-segan untuk membunuh Kim Samdo dan di saat Kim Samdo sedang cek cok dengan anak buahnya bang ternyata di tempat penyimpanan aset judinya yakni koin kripto atau koin QQ terjadi sebuah insiden yang ternyata Jiyong sudah berhasil menemukan tempat tersebut dan mencuri semua koin QQ milik Kim Samdo namun setelah kejadian itu ternyata polisi yang datang ke tempat kejadian rupa-rupanya mencoba menutup-nutupi kejahatan yang dilakukan oleh Kim Samdo dan juga Yung Jai-Hook yang walaupun Jiyong sudah menuliskan pesan ciri khasnya di dinding kalau koin QQ yang ia curi adalah milik Kim Samdo yang bersekongkol dengan Jendral Yung Jai-Hook ternyata pihak kepolisian sendiri meminta masyarakat untuk tidak percaya pesan tersebut dan akan menunda pemeriksaan terhadap mereka berdua dan setelah nama mereka berdua benar-benar terancam Kim Samdo lantas mendatangi Jendral Yung Jai-Hook di rumahnya untuk meminta pertolongan dan sedikit mengancamnya yang mana ternyata Kim Samdo tidak ingin masuk penjara sendirian karena apa yang ia lakukan selama ini sebenarnya adalah untuk kepentingan Jendral Jai-Hook sendiri seperti bisnis ilegal dan juga koin QQ yang rupa-rupanya semua uang-uang dari hasil bisnis haramnya tersebut adalah untuk memenangkan atasan Jendral Jai-Hook untuk menjadi calon legislatif selanjutnya yang mana ternyata sebenarnya Kim Samdo ini hanya dimanfaatkan oleh Jendral Jai-Hook sementara di tempat lain bang anak buah Kim Samdo yang diketahui selama ini adalah seorang pembunuh bengis ternyata memiliki sisi religius yang sangat-sangat religius setiap hari ia selalu berdoa untuk semua korban-korban yang telah ia bunuh secara brutal dan pada malam itu ia kembali berdoa untuk korban selanjutnya yang akan ia eksekusi malam itu juga yakni seorang pengurus panti asuhan yang rupa-rupanya setelah mencuri semua koin QQ waktu lalu Jiong telah memberikan sebagian uang tersebut ke panti asuhan ini ya karena memang panti asuhan ini adalah tempat Kim Jiong diasuh saat masih kecil setelah kehilangan ibunya dan alasan bang membunuh si pengurus panti asuhan adalah untuk memancing Jiong agar ia marah dan menampakkan wajahnya di hadapan bang dan setelah emosinya terpancing Jiong yang sangat gelisah ingin segera membunuh bang pun lantas meminta Jang Ok untuk melindungi Miss Choi karena ia tahu kalau mungkin saja Miss Choi akan menjadi target selanjutnya namun di saat Jiong sedang berbicara dengan Jang Ok ternyata sahabatnya Min Sun Wuk mendengar pembicaraan mereka dan sepertinya ia mulai curiga dengan gelagat Kim Jiong tidak menunggu lama setelah memprediksi Miss Choi akan menjadi target selanjutnya ternyata semua anak buah Kim Sam Do sudah berangkat ke tempat Miss Choi untuk menangkapnya Miss Choi sendiri yang mengetahui kedatangan mereka dari CCTV lantas memasang kamera di setiap sudut ruangan agar bisa menyiarkannya secara live dan setelah siaran tersebut berhasil ditayangkan selain masyarakat umum yang menonton ternyata pihak kepolisian sendiri yakni Nam Yun Gil yang mengetahui kejadian itu pun langsung menuju ke lokasi Miss Choi namun tidak berselang lama saat Miss Choi sudah ketahuan dan berhasil tertangkap tiba-tiba Jang Ok pun sudah datang terlebih dahulu daripada Nam Yun Gil dan sudah membabat habis seluruh anak buah Kim Sam Do setelah tidak menemukan apa-apa dan mendapati kalau Miss Choi sehat walafiat Nam Yun Gil lantas menginterogasinya untuk mau mengaku kalau sang vigilante lah yang telah menyelamatkannya dan juga mau mengakui kalau ia selama ini telah bekerja sama dengan vigilante namun karena Miss Choi sendiri tidak tahu menahu soal identitas vigilante ia pun dengan cerdiknya mengatakan kalau yang telah menolongnya dari keroyokan anak buah Kim Sam Do adalah orang biasa namun tentu pernyataan Miss Choi itu membuat Nam Yun Gil semakin semangat untuk memburu sang vigilante yang selama ini dianggap sebagai pahlawan setelah lepas dari introgasi Miss Choi yang hendak rehat sejenak lantas pulang ke rumah dan menuju bak mandinya untuk membersihkan semua bolot-bolot dan daki yang belum dibersihkan selama berhari-hari sambil berendam Miss Choi lantas mulai cekikikan ketawa gak jelas karena mengingat kejadian saat Jang Ok menolongnya yang ternyata saat Jang Ok berhasil membabat habis anak buah Kim Sam Do ia pun memberi pesan agar lain kali jika Miss Choi sedang dalam masalah jangan coba-coba melawan dan lari saja karena perbuatan gegabahnya itu sangat menyulitkan vigilante yang asli namun ketika Miss Choi sedang asik berendam dan kegirangan bukan main karena ternyata sang vigilante selama ini memperhatikan dirinya tiba-tiba sementara itu keesokan harinya saat Jang Ok sedang belajar sebagaimana biasanya tiba-tiba Nam Yun Gil memanggilnya untuk mau menghadap karena ingin menanyakan sesuatu ternyata Nam Yun Gil sendiri sudah mencurigai kalau Kim Jong adalah vigilante yang selama ini mereka cari-cari namun kecuriganya itu masih berdasarkan teori-teori yang bisa belum ia pastikan sendiri sebagaimana halnya Jo Hun yang benar-benar sudah tahu dengan mata kepala yang sendiri berbagai pertanyaan pun dilontarkan oleh Nam Yun Gil untuk mengusik Ji Yong agar ia mau mengaku kalau ia adalah sang vigilante setelah tidak bisa membuat Ji Yong mengaku Yun Gil lantas pergi ke rumah sakit untuk menemui Jo Hun yang saat itu masih tak sadarkan diri kedatangan Nam Yun Gil kesana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyaparkan sesama polisi dan juga untuk memberitahukan kepada Jo Hun kalau ia akan menuntaskan misinya memburu vigilante namun ketika Nam Yun Gil beranjak pergi dari sana ternyata Jo Hun rupa-rupanya sudah sadarkan diri sejak tadi dan mendengar semua ucapannya namun di siang harinya saat Ji Yong sedang berada di luar dengan Jang Ok ternyata Nam Yun Gil sendiri kembali ke universitas untuk menggeledah semua barang-barang yang ada di kantor Profesor Lee rupa-rupanya Nam Yun Gil telah mendapatkan bukti-bukti kalau vigilante memang seorang polisi yang kemungkinan adalah Ji Yong bukti-bukti itu ia dapat karena Ji Yong tidak sengaja meninggalkan jejak saat waktu lalu mencairkan uang dari koin QQ untuk ia berikan kepada panti asuhan namun entah kenapa ketika jejaknya sudah diketahui Ji Yong nyatanya masih tetap saja santui dan membiarkan Nam Yun Gil untuk terus mencari-cari informasi di universitas dan ternyata alasan Ji Yong tetap santui walaupun jejaknya sudah ketahuan adalah karena rupa-rupanya semua ini sudah disetting sedemikian rupa olehnya ternyata Ji Yong sengaja mencairkan koin QQ di kantor kepolisian agar Nam Yun Gil bisa melacaknya namun bukan melacak dirinya tetapi Ji Yong sudah mengerahkan Yun Gil untuk menangkap Jendral Yun Jaihub yang berskongkol dengan Kim Sam Do karena waktu lalu rupa-rupanya Ji Yong mencairkan koin QQ itu di kantor Yun Jaihub dan di saat itu juga Ji Yong tidak sengaja menemukan ponsel sekali pakai miliknya yang untuk menghubungi Kim Sam Do dan karena Nam Yun Gil sudah termakan jebakan Ji Yong akhirnya Jendral Yun Jaihub pun dijadikan dan tersangka dengan semua bukti-bukti yang sudah ia dapatkan Namun setelah Nam Yun Gil pergi dari universitas dengan semua bukti-bukti yang ia bawa tiba-tiba Jendral Jaihub menghubungi seseorang untuk merencanakan sesuatu dan ternyata rencana itu adalah untuk membunuh Nam Yun Gil karena tidak mau semua bukti-bukti itu terekspos ke publik dan yang akhirnya setelah semua jeripayah yang dilakukan oleh Nam Yun Gil ia pun harus tewas sebagai polisi yang jujur dan terhorma Setelah Yun Gil tewas, Jo Hun yang saat itu sudah keluar dari rumah sakit pun menemui Ji Yong untuk kembali memperingatinya Ji Yong yang tidak bisa mengelak lantas hanya bisa mengatakan kalau dia tidak ada niatan sama sekali untuk membuat Nam Yun Gil celaka karena sebenarnya yang ia lakukan hanyalah untuk membongkar kedok Jendral Yom Jaihub yang bersekongkol dengan Kim Sam Dong Namun setelah mendengar penjelasan Ji Yong bukannya marah Jo Hun malah lebih khawatir jika Ji Yong tewas sia-sia karena tidak mau mendengarkan ucapannya untuk berhenti menjadi vigilante Namun ternyata sikap dingin Jo Hun kepada Ji Yong yang sepertinya sangat peduli kepadanya nyatanya tidak membuat Ji Yong berfikir untuk berhenti menjadi vigilante Ia malah semakin membulatkan tekadnya untuk memburu semua penjahat dengan caranya sendiri termaksud akan memburu komplotan Yom Jaihub dan juga Kim Sam Dong dimana tentu Jo Hun pun tidak bisa menghentikan tindakan Ji Yong itu karena ia yang belum bisa membuktikan kepadanya kalau keadilan itu memang benar-benar ada karena sesuai janjinya waktu lalu jika Jo Hun bisa membuktikan keadilan itu kepadanya maka Ji Yong akan berhenti menjadi vigilante dan akan menjadi polisi yang baik sesuai keinginannya Sementara itu kita akan beralih dengan Miss Choi yang ternyata telah diculik oleh Bang beberapa hari yang lalu tujuan Bang menculiknya adalah untuk memancing vigilante agar mau keluar dan bertarung dengannya sambil mencungkil satu persatu kukum Miss Choi Bang pun terus mendesaknya untuk mau memberitahukan siapakah sebenarnya vigilante dan dimana sekarang ia berada namun sekeras apapun Bang menyiksanya Miss Choi tetap tidak mau berkata apa-apa karena memang dia tidak tahu siapakah sosok asli dari sang vigilante dan setelah mengetahui kalau Miss Choi diculik Ji Yong serta Jang Ok lantas memutuskan untuk datang ke perusahaan Si Wool untuk mengobrak abrik aset-aset milik Kim Sam Do dan setelah berhasil mengalahkan semua anak buahnya Ji Yong pun meminta Kim Sam Do untuk segera bertemu dan menyerahkan Miss Choi di tempat yang sudah ia tentukan entah apa yang sebenarnya Ji Yong rencanakan tapi sepertinya ia salah mengira kalau Kim Sam Do lah yang telah menculik Miss Choi sementara itu setelah mendapatkan pesan dari vigilante Kim Sam Do yang mengetahui kalau Miss Choi ada bersamanya pun membuat negosiasi dengannya untuk menyerahkan Miss Choi dengan bayaran 5 kali lipat yang mana tentu tawaran yang sangat tidak merugikannya sama sekali itu pun diterima oleh Bang tanpa rasa curiga sedikitpun karena yang rupa-rupanya negosiasi yang dilakukan oleh Kim Sam Do hanyalah tipu-tipu belaka yang ternyata Kim Sam Do sendiri berencana untuk membunuh Bang Miss Choi dan juga vigilante saat mereka bertemu esok di tempat yang sudah ditentukan namun di sisi lain ternyata rencana Kim Sam Do untuk membunuh semua orang nyatanya sudah diketahui oleh Ji Yong berkat Jang Ok yang sudah meletakkan beberapa CCTV di tempat yang tersembunyi mengetahui rencana tersebut Ji Yong pun minta Jang Ok untuk bersiap-siap di tempat pertemuan esok untuk pertarungan besar namun di saat Ji Yong sedang membicarakan rencananya dengan Jang Ok ternyata lagi-lagi sahabatnya Min Sun Wook rupa-rupanya menguping dari kejauhan yang sepertinya ia bahkan sudah mengetahui kalau Ji Yong adalah sang vigilante dan kesokan harinya tibalah saat hari pertemuan di tempat yang sudah ditentukan yakni di stadion piala dunia untuk menyelamatkan Miss Choi dan karena tidak ingin kehilangan jejak vigilante Kim Sam Do pun memerintahkan anak buahnya untuk membajak area kontrol CCTV di sekitar stadion untuk mencari Ji Yong namun begitu malam tiba ternyata ada banyak sekali sosok vigilante yang datang menuju ke stadion itu yang rupa-rupanya Ji Yong sudah merencanakan semua ini karena pada hari itu sedang diadakan sebuah festival sebelum hari H piala dunia dan Ji Yong juga tahu kalau masyarakat Korea seluruhnya akan mengenakan jubah vigilante untuk merayakan festival tersebut yang pastinya akan membuat bingung Kim Sam Do dan juga Bang dan karena Kim Sam Do tidak bisa mencari sang vigilante di antara banyaknya kerumunan mereka pun terpaksa hanya bisa melihatnya dari jauh sambil memastikan Ji Yong akan menyebut Miss Choi yang saat itu ada bersama anak buah Bang namun karena terlalu banyaknya kerumunan menggunakan jubah vigilante Ji Yong pun berhasil mengendap-endap di antara kerumunan itu dan membawa Miss Choi bersamanya tapi di saat hampir saja Ji Yong bisa kabur ternyata Kim Sam Do dan juga Bang menyadarinya dan langsung mengejarnya sementara Jang Ok berusaha mengalihkan perhatian Kim Sam Do dengan melawan puluhan anak buahnya Ji Yong yang berhasil keluar dari dalam stadion pun segera meminta Miss Choi untuk merekamnya dan menyiarkan langsung rekaman itu agar semua orang tahu kalau sang vigilante sedang berada di stadion dan melawan Kim Sam Do beserta antek-anteknya yang ternyata dari awal tujuan Ji Yong menjadikan stadion sebagai tempat pertemuan adalah karena ia ingin menangkap Kim Sam Do dan juga Jendral Young Jae Hoop sekaligus agar mereka tidak bisa lagi mengelak dan publik tahu tentang kejahatan mereka dan sambil berusaha mengulur waktu dengan Ji Yong yang mencoba sekuat tenaga melawan Bang dan anak buahnya Miss Choi pun terus menyiarkan langsung pertarungan tersebut agar publik tahu kalau sang vigilante bukanlah seorang penjahat dan sedang memperjuangkan keadilan untuk masyarakat Korea hingga tidak berapa lama kemudian siaran itu pun sampai kepada Jo Hun yang saat itu sedang melatih otot-ototnya dan langsung bergegas menuju ke lokasi bahkan tidak sampai disitu ketika Jendral Jae Hoop sedang anteng menjilat atasannya karena merasa semua keadaan sudah terkendali ternyata siaran langsung itu pun membuat rencananya berantakan karena rupa-rupanya semua uang yang selama ini ia kumpulkan dari koin QQ untuk memenangkan pencalonan adalah untuk atasannya ini ini nih ini bugundalnya ini dan setelah siaran itu tayang tentu nama mereka akan terancam jika publik benar-benar tahu bahwa mereka terlibat sementara itu pertarungan dua lawan banyak antara Jiong dan juga Jang Ok pun masih terus berlangsung dengan sangat sengit bahkan sudah sangat kewalahan karena Jiong juga harus melindungi Miss Choi yang tentu tidak bisa berkelahi bahkan di saat-saat genting Jo Hun yang sudah berhasil sampai di lokasi pun nyatanya tidak bisa melerai perkelahian itu dan harus ikut bertarung melawan puluhan anak buah Kim Sam Dong namun Jiong yang sudah sangat kelelahan pun hanya bisa bertahan dari serangan bertubi-tubi Sam Dong yang mencoba menyerangnya dengan sangat brutal tapi ketika hampir saja Jiong tertusuk tiba-tiba tanpa disadari sahabatnya Min Sun Wook entah dari mana datang membantu Jiong dan malah harus tertusuk saat mencoba menyelamatkannya tidak tahu harus berbuat apa lagi dengan keadaan Min Sun Wook yang sudah kritis Jiong pun meminta Miss Choi untuk segera membawanya ke rumah sakit agar nyawanya bisa tertolong karena saat itu ia harus segera kabur sebab polisi sudah tiba di lokasi dan mungkin ia akan tertangkap namun setelah Min Sun Wook benar-benar mengetahui kalau sahabatnya Jiong adalah vigilante nyatanya ia tidak menyesal walaupun harus mati dan ia bahkan mempercayai apa yang Jiong lakukan adalah semata-mata untuk keadilan yang sama-sama mereka yakini dan karena polisi sudah mengepung tempat itu tanpa membuang-buang waktu Jiong pun terpaksa meninggalkan Min Sun Wook dalam keadaan kritis dan berusaha kabur sembari mengejar Kim Sam Do yang saat itu sudah kabur terlebih dahulu dan setelah berhasil kabur Jiong, Bang Kim, Sam Do serta Jo Hun mereka lantas melanjutkan pertarungan dua lawan dua untuk mengakhiri kejar-kejaran sementara itu Jang Oook berjaga-jaga di pintu luar seorang diri agar para anak buah Kim Sam Do tidak mengganggu pertarungan mereka namun di saat pertarungan sudah hampir berakhir tiba-tiba Jendral Lugnutium Jaihub datang dengan sepucuk pistolnya layaknya seorang pecundang dan berusaha membunuh mereka semua sekaligus sambil terus berusaha bertahan dengan air yang bisa menenggelamkan mereka Jum Jaihub yang memang sangat licik lantas menembaki mereka satu persatu dari atas berharap ia bisa membunuhnya dengan mudah namun ternyata tidak semudah itu ketika ia kehabisan peluru dan sedang reload Jiong dan Jo Hun pun lantas memanfaatkan kesempatan tersebut untuk naik ke atas dan berhasil menghantam Jum Jaihub Lugnut dan setelah berhasil membuat babak pelurium Jaihub Jiong yang masih sangat murka pun harus dihentikan oleh Jo Hun karena semua sudah selesai dan ia akan mengambil alih dan menepati janjinya untuk menghukum Jendral Jaihub Jo Hun lantas meminta Jiong untuk segera berhenti menjadi vigilante dan menyerahkan diri karena waktu lalu dia sudah berjanji akan manut nurut kepada Jo Hun jika semuanya sudah selesai namun ketika mengira semua sudah tuntas ternyata Bang yang masih hidup malah kembali menyerang dan memberi kesempatan kepada Jaihub yang saat itu sudah terkapar untuk menggapai pistolnya dan berhasil menembak mereka semua dan setelah tidak tahu diuntung karena nyawanya masih diampuni Jo Hun yang juga sangat murka dengan atasannya itu pun segera menghampirinya dan menghajarnya habis-habisan agar ia tidak bisa bergerak lagi sementara itu Jiong yang sudah sangat kritis senyatanya masih harus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Bang yang saat itu masih berusaha untuk membunuhnya dan pada akhirnya ketika misi sudah selesai Jiong dan juga Jo Hun yang sudah sangat sekarat pun harus terkapar dengan semua pertarungan yang sangat melahkan hingga keesokan harinya saat semua sudah selesai Miss Choi yang diintrogasi oleh pihak kepolisian pun membuat pernyataan yang sangat mengejutkan dimana ia yang seharusnya mengatakan kalau sang vigilante adalah Kim Jong Miss Choi malah berbohong dan mengatakan bahwa sosok dibalik topeng vigilante adalah Min Sun Wook yang ternyata naasnya Min Sun Wook tidak berhasil diselamatkan dan harus tewas setelah mencoba menolong Jiong dan ternyata tanpa curiga sedikit pun pihak kepolisian juga percaya dengan apa yang disampaikan oleh Miss Choi sementara itu Jang Wook yang berhasil selamat dan mengetahui kalau Miss Choi tetap menutupi identitas Jiong ia pun jadi merasa lega karena mereka masih bisa beraksi memberantas para penjahat yang masih berkeliaran di luar sana karena ternyata walaupun Kim Sam Do sudah ditangkap nyatanya Jang Wook masih mengkhawatirkan kalau usahanya selama ini ternyata tidak mampu membuat atasannya ikut terseret dalam kasus tersebut karena sepertinya misi awal Jang Wook adalah untuk menyeret atasannya keluar dan bisa dihukum atas semua kejahatan dengan seadil-adilnya namun siapakah sosok atasan yang dimaksud oleh Jang Wook masih belum diketahui di tempat lain Miss Choi yang tidak mengungkapkan nama Kim Jong sebagai vigilante dan malah menjadikan sahabatnya Min Soon Wook sebagai kambing hitam pun ternyata tidak ditentang sama sekali oleh Jo Hun yang sepertinya Jo Hun sendiri juga agak sedikit mendukung apa yang dilakukan oleh Jiong sebagai vigilante dan dari sini juga kita akan mengetahui alasan Miss Choi yang sebenarnya dari awal yang selalu mengejar vigilante dan mendukungnya karena ternyata saat masih kecil Miss Choi juga mengalami ketidakadilan dan membuat ayahnya harus tewas serta di fitnah karena hukum yang sangat bobrok selalu saja tidak membela rakyat kecil maka dari itu ketika ia mendengar ada sosok vigilante yang datang untuk memperbaiki hukum tersebut Miss Choi pun sangat senang dan berusaha mati-matian untuk membantu Jiong namun setelah Jiong berhasil menutaskan misinya dan mengungkap kejahatan yang didalangi oleh pihak kepolisian ternyata pihak kepolisian sendiri tidak kapok dan masih membuat pernyataan palsu untuk menutupi borok mereka dimana Yum Jae Hoop yang benar-benar sudah ketahuan bekerja sama dengan Kim Sam Do malah dibuat seolah-olah dia hanyalah korban berita hoaks karena disangkut pautkan dengan kejahatan Kim Sam Do dengan alasan bukti yang tidak jelas tidak hanya disitu polisi juga membuat Jiong semakin murka karena mereka malah memberi gelar kepada Yum Jae Hoop sebab disangkakan telah ikut berusaha melawan kejahatan sampai detik terakhir dan bukan sebagai penjahat itu sendiri dan setelah semua jeripayah yang Jiong lakukan untuk menumpas segala kejahatan nyatanya pihak kepolisian sendirilah yang benar-benar sangat bobrok dan malah melindungi penjahat-penjahat itu dengan sangat tidak tahu malunya dan karena sudah benar-benar muak dan murka dengan hukum yang seenak cidat mereka permainkan Jiong yang saat itu sudah resmi dilantik untuk menjadi seorang polisi pun tidak ikut mengangkat tangannya dan bersumpah untuk menjalankan tugasnya menjadi seorang polisi yang jujur dan juga adil karena apa? tentu karena ia tahu bahwa pihak kepolisian itu sendirilah yang sudah membuat hukum menjadi cacat karena tidak ditegakkan dengan seadil-adilnya lantas apakah aksi Jiong akan terus berlanjut sebagai sang vigilante si pahlawan dari balik kegelapan mari kita tunggu saja info selanjutnya karena vigilante season 1 harus berakhir sampai disini dan itulah dia episode terakhir dari drama vigilante season 1 setelah nonton drama ini aku pun jadi ikut kesel seluruh karena kalau dipikir-pikir hukum di drama vigilante ini benar-benar sangat realistis dengan apa yang terjadi di negara kita tercinta udah rahasia umum lah kalau hukum di negara kita sangat tumpul ke atas dan tajam ke bawah kalau bahasa kasarnya hukum bisa dibeli dengan uang tapi ya sudah lah mau gimana lagi uang memang begitu adanya entah sampai kapan ya gak tahu masa ya aku harus jadi vigilante dulu ya kan gak mungkin seluruh ya tapi ya sudah lah cukup sekian drama vigilante nya jangan lupa like, share, dan subrek nya sampai jumpa di film-film dan drama-drama selanjutnya arigato gojaimastak dan ciao jangan lupa subrek selamat menikmati